Halo Sobat Ngopi, semoga kalian baik-baik saja. Sudah siap dengan kelanjutan Wiro Sablengnya, soklah gak usah lama-lama kita lanjutkan lagi ceritanya. Suara cekikikan itu tiada ubahnya laksana ringkikan kuda di malam buta, ketika melihat setan di hadapannya. Wiro melompat dan memandang ke atas pohon. Sekelebatan dilihatnya satu bayangan putih. Belum sempat Wiro memperhatikan siapa adanya bayangan putih itu, bahkan belum sempat dia meneliti paras makhluk itu, si bayangan putih lenyap laksana gaib. Wiro kemudian merasakan sekilas angin di mukanya. Pendekar ini pukulkan tangan kirinya ke depan. Tapi dia cuma memukul tempat kosong, sesudah itu dia tertegun sendirian dengan penuh rasa heran dan juga sedikit ngeri. Tak dapat diakininya siapa adanya sosok bayangan putih tadi. Apakah manusia atau setan atau dedemit penghuni rimba belantara itu? Gerakannya luar biasa cepat, saking cepatnya hingga Wiro tak dapat melihat siapa adanya bayangan putih itu. Kucuran air yang tadi jatuh di atas kepalanya kini turun ke kening. Wiro menyeka kening yang basah itu dengan belakang telapak tangan. Hidungnya mencium bau yang tidak enak. Penasaran sekali Wiro dekatkan belakang telapak tangannya ke lubang hidung. Keparat sialan, aku dikencingi. Manusia apa dedemit, perlihatkan dirimu. Teriak Wiro, rasa takut tadi kini berubah menjadi kemarahan. Seumur hidupnya baru kali ini dia dikencingi manusia. Tiba-tiba terdengar dari samping kanan suara tertawa mengikik macam tadi. Dengan serta merta Wiro memburu ke arah itu. Sekilas masih sempat dilihatnya satu sosok bayangan putih. Tanpa pikir panjang, Wiro lepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Semak belukar berpelantingan, sebuah pohon patah terkena hantaman pukulan itu. Tapi si bayangan putih sudah lenyap dari pandangan. Wiro melompat ke arah lenyapnya bayangan tersebut, lalu melesat ke sebuah pohon besar yang tinggi. Dari sini dia bisa melihat dengan jelas Santero Rimba Belantara. Namun si bayangan putih tetap tidak kelihatan, sosoknya lenyap seakan-akan sirna di telan bumi. Wiro kemudian turun kembali dari pohon itu. Ia berpikir, mungkin sekali bayangan putih tersebut adalah sosok Dewi Siluman. Tapi jika benar, mengapa Sang Dewi sengaja mempermainkannya seperti itu, sedang dia sendiri telah mengutus empat orang anak buahnya untuk menangkapnya. Karena sudah tak sanggup lagi mencium bau pesing air kencing yang membasahi kepalanya, Wiro segera tinggalkan tempat itu untuk mencari sebuah kali atau telaga. Sewaktu dia melewati pohon besar tempat dia duduk sebelumnya, tanpa sengaja kedua matanya memperhatikan batang pohon itu. Bukan main terkejutnya Wiro, sewaktu menyaksikan serentetan tulisan putih pada batang pohon besar itu. Dia melompat ke hadapan pohon dan meneliti apa yang tertulis di situ. Perbuatan tangan manusia bukan suatu yang abadi. Manusia berilmu berpikir pendek berotak dangkal. Punya senjata dilupakan. Bukan untuk menebang kayu atau menebas kaki. Hanya tujuh warna pelangi yang abadi. Wiro tak dapat memastikan dengan apa tulisan putih tersebut dibuat. Cuma dia yakin, bahwa yang menulisnya pastilah si bayangan putih tadi. Untuk beberapa lamanya dia masih berdiri di hadapan pohon itu, lama sekali dia merenung dan memikirkan apa arti dari tulisan tersebut. Wiro terus membaca berulang-ulang tulisan itu dan berusaha menafsirkannya sendiri. Hingga pada detik ketika kedua matanya melihat kondisi kakinya yang berwarna hitam. Hanya tujuh warna pelangi yang abadi. Berarti selain warna pelangi, tak ada warna yang abadi. Sekali lagi Wiro memandang kaki kirinya yang berwarna hitam, warna hitam ini bukanlah warna yang abadi, itu berarti bisa dihilangkan. Tapi bagaimana caranya? Untuk kesekian kalinya Wiro membaca lagi baris demi baris tulisan tersebut. Tiba-tiba dipukulnya keningnya sendiri. Memang aku yang geblek, katanya. Lalu cepat-cepat dikeluarkannya kapak naga geni 212. Wiro meneliti kapak sakti tersebut. Setelah beberapa lamanya, ia masih belum tahu apa yang harus dilakukannya. Akhirnya perlahan-lahan Wiro duduk kembali di bawah pohon itu. Kapak naga geni diletakkannya di atas pangkuan paha kiri. Pada saat senjata itu menyentuh pahanya, maka detik itu pula dirasakannya satu hawa dingin menjalar dari mata kapak ke dalam kakinya. Senjata mustika itu memberikan reaksi terhadap ketidakwajaran pada kaki sang pendekar. Wiro kini jadi senyum-senyum sendiri. Diambilnya kapak itu kembali lalu ditempelkannya pada kaki kiri yang berwarna hitam. Hawa dingin kini terasa semakin kuat. Dan detik demi detik, Wiro menyaksikan bagaimana kulit kakinya yang hitam, kini berangsur-angsur kembali ke warna aslinya. Ketika keseluruhan warna hitam itu lenyap, Wiro berseru gembira dan melompat dari duduknya. Seketika dia lupa pada kegeraman di hatinya karena telah dikencingi tadi, Wiro memandang berkeliling dan berteriak. Bayangan putih, siapapun kau adanya, aku aturkan terima kasih atas petunjukmu. Begitu suara Wiro lenyap, maka terdengarlah suara cekikikan macam ringkikan kuda. Suara itu dekat sekali di samping kanannya. Wiro segera berpaling dan melompat dengan cepat, sewaktu sekilas ia melihat kelebatan bayangan putih di balik semak belukar. Ketika dia sampai di semak belukar tersebut, dia menjadi sedikit kecewa. Karena si bayangan sudah lenyap, Wiro geleng-gelengkan kepala, betul-betul luar biasa gerakan makhluk itu. Ilmu apakah yang dimiliki si bayangan putih? Wiro tahu, seorang yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang bagaimanapun tingginya, tetap tak mungkin akan bisa berkelebat dan lenyap secepat itu. Cuma setan dan bangsa jin saja yang sanggup berbuat seperti itu. Meski agak kecewa tak dapat mengejar si bayangan putih, namun Wiro gembira juga karena warna hitam pada kaki kirinya telah lenyap. Dimasukkannya kapak naga geni kebalik pakaiannya kembali. Betul-betul dia merasa telah berbuat tolol, berpikir pendek berotak dangkal dan melupakan senjatanya itu. Padahal sewaktu di puncak gunung gede, gurunya pernah menerangkan, bahwa kapak sakti itu bukan saja bisa dipergunakan sebagai senjata hebat, tapi juga bisa mengobati dan menyedot segala macam racun jahat, yang mengindap di tubuh manusia baik bagian luar maupun bagian dalam. Wiro angsurkan kaki kirinya ke depan untuk memperhatikan kaki itu kembali. Di saat itulah matanya melihat lagi serentetan tulisan. Kali ini di tanah di hadapannya. Kalau mau tahu tingginya langit dalamnya lautan. Pada purnama 14 hari, datanglah ke Goa Belerang. Pastilah si bayangan putih itu yang menulisnya, kata Wiro dalam hati. Nyatanya dunia ini bukan saja penuh dengan kekejaman dan kejahatan, tapi juga penuh keanehan. Sementara itu di tempat lain, suara petikan kecapi terhenti sewaktu pintu kamar diketuk dari luar. Setelah mendapatkan jawaban, Nariti segera masuk. Gadis ini menjura tiga kali di hadapan sang Dewi. Inani gadis pemetik kecapi segera berdiri dan meninggalkan kamar itu. Setelah gadis itu pergi Dewi Siluman segera bertanya, apakah Nariti berhasil? Nariti menjawab, jika ia dan kawan-kawannya sebenarnya hampir berhasil menangkap pemuda itu, namun upayanya gagal setelah ada beberapa orang yang mengacau. Mata Dewi Siluman membeliak besar dan menanyakan siapa manusia pengacau itu. Nariti menjawab, mereka adalah sepasang arit hitam dan muridnya si telinga arit sakti, serta sepuluh jari kematian. Lalu dia memberi penuturan atas apa yang telah terjadi. Si telinga arit sakti yang berani menantang kekuasaan sang Dewi, telah dipenggal batang lehernya. Sementara sepasang arit hitam berhasil ditawan hidup-hidup. Sedangkan si sepuluh jari kematian ikut pula bersama mereka. Kedua orang itu kini berada di ruang merah. Dewi Siluman memerintahkan Nariti agar sepasang arit hitam dipindahkan ke ruang gelap. Sedangkan sepuluh jari kematian dibawa ke ruang putih. Nariti menjura dan siap untuk tinggalkan kamar itu. Namun sebelum Nariti pergi, Dewi Siluman segera menahannya. Ia kemudian berkata, karena Nariti gagal dalam menjalankan tugas utamanya, maka Nariti harus terima hukuman. Dia bertepuk satu kali, maka lima gadis berbaju biru masuk ke kamar itu melalui sebuah pintu rahasia. Kelimanya menjura dan berkata siap menunggu perintah. Seketika wajah Nariti menjadi pucat, ia tahu mereka adalah anak-anak buah Dewi Siluman yang diberi jabatan sebagai petugas penghukum. Dewi Siluman kemudian memberi perintah, untuk membawa Nariti ke ruangan hitam dan menyekapnya satu hari satu malam. Menggigillah tubuh Nariti. Ruangan hitam adalah ruangan hukuman yang paling ditakuti oleh seluruh penghuni istana Dewi Siluman. Ruangan ini khusus disediakan untuk mereka yang membuat kesalahan atau melalaikan tugas. Ruangan hitam merupakan sebuah ruangan sempit dan gelap luar biasa, bahkan tangan di depan mata pun tidak kelihatan. Seseorang yang dijebloskan ke sana, akan merasakan hawa panas keluar dari empat dinding di sekelilingnya, sedang dari langit-langit dan lantai ruangan menderah hawa dingin luar biasa. Hawa panas membuat tubuh hangus melepuh, sedang hawa dingin membuat kaki dan muka kaku tegang. Nariti pernah menyaksikan keadaan seorang kawannya yang keluar dari ruang penyiksaan itu. Tubuhnya hitam legam dan kakinya tak sanggup berdiri sedang parasnya rusak. Selama satu minggu dia diserang demam panas dingin, keadaannya antara hidup dan mati, bahkan mengigau siang malam tiada henti. Dua bulan kemudian baru penderitaan akibat hukuman itu lenyap, dan parasnya berangsur-angsur membaik kembali, sedang kulit tubuhnya yang hitam berangsur-angsur mengelupas dan kembali ke bentuknya semula. Dan kini Nariti sendiri yang akan dijebloskan ke dalam ruangan hitam itu. Beberapa pasang tangan memegang lengan Nariti dan membawanya pergi. Meskipun rasa takut menyelubungi dirinya, namun Nariti tak bisa berbuat apa-apa. Jika melawan berarti akan lebih celaka lagi. Di dalam hati Nariti berkobar kebencian dan dendam kesumat terhadap Wiro Sableng. Gara-gara pendekar itulah dia sampai mendapat hukuman. Di dalam kamarnya Dewi Siluman memanggil Inani kembali, tapi kali ini tidak menyuruh gadis itu untuk memainkan kecapi. Melainkan memerintahkannya agar memindahkan sepasang arit hitam ke ruang gelap, dan membawa sepuluh jari kematian ke ruang putih. Sebelum Inani berlalu, Dewi Siluman memberi perintah lagi yaitu agar menyuruh Kemani menghadap. Setelah Kemani datang menghadap, maka Dewi Siluman memberi keterangan singkat tentang pemuda yang dimaksudkan Nariti, lalu memerintahkan agar Kemani bersama beberapa orang kawannya untuk mencari si pemuda sampai dapat. Sebelum berhasil menangkap pemuda itu hidup-hidup kehadapannya, maka jangan harap Kemani dan kawan-kawannya diperbolehkan menginjak istana ini kembali. Meski hati tergetar kecut, namun Kemani mengangguk dan menjura. Sementara itu di satu ruangan yang disebut ruangan putih. Sepuluh jari kematian duduk di sebuah kursi. Dia memandang seputar ruangan yang keseluruhannya berwarna putih bersih. Lima orang gadis jelita telah membawanya ke dalam ruangan itu dan meninggalkannya seorang diri. Sementara kawannya yaitu sepasang arit hitam, entah dibawa kemana oleh orang-orangnya Dewi Siluman. Sambil terus memandang seantero ruangan, tokoh silat itu berpikir-pikir hal apakah yang bakal ditemuinya di tempat itu. Meski kehadirannya di Pulau Madura adalah atas undangan Dewi Siluman, namun sesudah peristiwa pertempuran di jalan kecil tadi, bukan tidak mustahil dia akan menemui nasib yang buruk pula. Dia mencoba menenangkan hatinya dan menunggu. Telinga sepuluh jari kematian yang terlatih dan tajam mendengar suara benda bergeser. Tiba-tiba dinding di hadapannya membuka ke samping, dan kelihatanlah tiga manusia berpakaian biru melangkah memasuki ruangan itu. Mereka bukan lain dari Dewi Siluman dan dua pengiringnya. Langkah yang dibuat sang Dewi tetap berwibawa. Kepala mendonga ke atas dan air muka yang jelita itu membayangkan pula sifat kekejaman. Sepuluh jari kematian berdiri dari kursinya dan berkata, merupakan satu kehormatan besar mendapat undangan dari Dewi Siluman. Dengan sikap sombong Dewi Siluman menjawab, cuma sayang, sikap hormat itu dibalas dengan perbuatan sembrono, hingga mengakibatkan orang yang hendak ditangkap berhasil meloloskan diri. Wajah sepuluh jari kematian kelihatan menjadi merah dan kemudian berkata, bukan maksudnya untuk bertindak sembrono, tapi karena anak-anak buah sang Dewi yang terlalu bersikap keras dan memaksakan kehendak. Dewi Siluman tertawa, adakah cara lain dari kekerasan dan memaksakan kehendak bagi seseorang yang hendak menguasai dunia persilatan, yang akan memegang kendali delapan penjuru angin. Terkejutlah sepuluh jari kematian. Jadi ternyata betul apa yang diduganya selama ini? Bahwa Dewi Siluman bermaksud hendak menguasai dunia persilatan dengan caranya sendiri, yaitu menurut kehendak hatinya, berbuat kejam dan membunuh manusia-manusia tiada berdosa hingga namanya menjadi angker di kalangan rimba persilatan. Tentu saja kekerasan dan keteguhan hati sangat diperlukan Dewi, berkata sepuluh jari kematian. Apalagi bagi seorang yang punya maksud hendak merajai dunia persilatan. Bagus kalau kau berpendapat demikian. Sekarang terangkan mengapa kau dan kawan-kawanmu tidak mau menyerahkan pemuda itu, sebagaimana yang diperintah oleh anak-anak buahku. Sepuluh jari kematian hela nafas dalam. Pada saat itu aku dan kawan-kawan tengah menggempur habis-habisan pemuda itu. Kami sama-sama punya dendam kesumat terhadapnya. Dia telah membunuh muridku. Aku sudah tahu semua. Potong Dewi Siluman. Kau tak usah cari dalih. Sebenarnya aku punya rencana tertentu denganmu, tapi sesudah peristiwa itu terpaksa aku batalkan. Harap Dewi tidak berpikir yang bukan-bukan terhadapku. Sampai saat ini aku masih merupakan sahabat baikmu seperti di masa lalu. Justru karena mengingat hubungan baik di masa lalu, aku tak sampai menjatuhkan hukuman terhadapmu. Kemudian Dewi Siluman meraih seloki emas berisi tuak dengan cara yang aneh. Yaitu dengan menggunakan tenaga dalamnya. Seloki emas berisi tuak ini, mengapung di hadapan sepuluh jari kematian yang mukanya kini menjadi merah karena jengah. Tiba-tiba Dewi Siluman keluarkan tertawa mengekeh, dan di saat itu pula seloki tuak bergerak perlahan ke hadapan sepuluh jari kematian. Pokoh silat ini segera memegangnya. Namun ketika jari-jari tangannya menyentuh seloki itu, tuak di dalam seloki tumpah membasahi jari-jari tangan dan alas meja. Benar-benar ketinggian tenaga dalam sang Dewi tak sanggup dijajaki oleh sepuluh jari kematian. Dalam waktu singkat pula kau harus angkat kaki dari pulau Madura ini. Tapi sebelum pergi aku masih mau berbuat baik, menjamumu mencicipi tuak harum. Dewi Siluman berpaling pada gadis baju biru di samping kanannya. Gadis ini bertepuk dua kali. Dinding di belakang Dewi Siluman membuka. Seorang pelayan perempuan masuk membawa sebuah baki. Di atas baki ini terletak sebuah poci dan dua buah seloki besar yang juga terbuat dari emas. Tuak di dalam poci yang sangat harum segera dituang ke dalam kedua gelas itu. Selesai menjalankan pekerjaannya si pelayan segera berlalu. Dewi Siluman memegang salah satu seloki emas itu, dan mengacungkannya ke hadapan sepuluh jari kematian yang duduk di kepala meja di seberangnya. Silahkan menikmatinya, kata Dewi Siluman pula. Dan abis berkata begitu seloki emas itu dilepaskannya. Anehnya seloki itu tidak jatuh ke atas meja melainkan perlahan-lahan terbang ke arah sepuluh jari kematian. Nyatalah bahwa Sang Dewi memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. Sepuluh jari kematian tak berani menyambuti siloki berisi tuak itu secara biasa. Setelah kerahkan setengah bagian dari tenaga dalamnya ke lengan kanan sampai ke ujung-ujung jari, baru dia berani ulurkan tangan kanan untuk menyambuti siloki berisi tuak itu. Tapi sewaktu ujung-ujung jari sepuluh jari kematian hampir menyentuh siloki tersebut, anehnya benda ini malah menjauh sehingga dia tak dapat memegangnya. Diam-diam sepuluh jari kematian berjingkat sedikit dari kursi yang didudukinya. Sekali lagi dia hampir menyentuh siloki tuak itu, tapi Sang Siloki menjauh kembali. Nyatalah bahwa dengan kekuatan tenaga dalamnya, Dewi Siluman telah mempermainkan benda itu. Penuh penasaran sepuluh jari kematian lipat gandakan tenaga dalamnya. Pertempuran tenaga dalam terjadi secara diam-diam. Dewi Siluman kelihatan duduk di kursinya dengan tenang dan sambil senyum-senyum. Sebaliknya sepuluh jari kematian sudah keluarkan butir-butir keringat dingin di keningnya. Tenaga dalam tokoh silat utama ini yang sudah mencapai puncak tertinggi dan sempurna, ternyata tak sanggup melayani kehebatan tenaga dalam yang luar biasa tingginya. Silahkan diminum tuak harum itu sepuluh jari kematian, kata Dewi Siluman masih senyum dan sambil menjangkau seloki tuak yang terletak di meja di hadapannya. Sepuluh jari kematian menyeka dulu mukanya yang keringatan, baru kemudian menempelkan tepi seloki ke bibirnya. Begitu seloki itu berada di bawah hidungnya, di antara keharuman bau tuak di dalam seloki, dia mencium bau lain yang aneh. Hati tokoh silat ini bercuriga dan sepasang matanya memandang ke ujung meja, di mana saat itu Dewi Siluman tengah mengangkat seloki tuak perlahan-lahan ke bibirnya. Sepasang mata mereka berperang pandang. Sepuluh jari kematian turunkan seloki yang dipegangnya. Melihat orang di hadapannya tidak jadi meneguk minuman tersebut, Dewi Siluman pun bertanya ada apa, nada suaranya kini sedikit berubah. Sepuluh jari kematian berkata jika ia tak dapat menerima kehormatan untuk minum bersama. Dan ia juga mengatakan bahwa masih ada urusan penting lain yang harus ia selesaikan. Ia pun meminta maaf dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum sepuluh jari kematian berdiri, Dewi Siluman telah tegak lebih cepat. Kedua bola matanya membesar dan menyorot tajam memandang sepuluh jari kematian. Dewi Siluman berkata, dengan tidak meminum tuak tersebut, hal ini merupakan satu penghinaan besar baginya. Apakah sepuluh jari kematian punya pemikiran yang bukan-bukan? Mulut sepuluh jari kematian terkunci rapat-rapat. Hatinya tergetar melihat pandangan yang mengerikan dari sang Dewi. Kuharap Dewi Siluman tidak melupakan hubungan baik kita sebagai dua sahabat sejak dulu, berkata pada akhirnya tokoh kawakan itu. Justru karena mengingat hubungan baik kitalah aku mengundangmu ke sini. Dan kini kau menaruh prasangka yang bukan-bukan terhadapku. Apakah kau kira tuak harum itu beracun hingga kau tidak bernyali meminumnya? Kalau tuak itu beracun, aku akan mati duluan. Ujar Dewi Siluman. Abis berkata begini, gadis jelita ini teguk tuak dalam seloki sampai habis. Seloki emas dibantingkannya ke atas meja. Dia berteriak dengan suara keras marah. Apakah kau lihat aku mati saat ini karena minum tuak itu? Sepuluh jari kematian telan ludahnya. Perlahan-lahan seloki yang dipegangnya ditempelkannya ke bibirnya kembali. Tiga kali teguk saja lenyaplah semua tuak di dalam seloki ke dalam perutnya. Dewi Siluman duduk kembali ke kursinya. Dia memandang dengan tersenyum aneh pada sepuluh jari kematian. Apakah tuak itu beracun? Sepuluh jari kematian gelengkan kepala. Atau kau merasa ada kelainan di dirimu saat ini? Sepuluh jari kematian kembali gelengkan kepala. Meski saat itu sesungguhnya memang dia merasakan ada satu kelainan yang tak dimengertinya. Dewi Siluman tertawa mengekeh. Dan suara tawa ini bernada yang mencurigakan bagi sepuluh jari kematian. Hatinya mulai dirayapi kepastian bahwa Dewi Siluman telah memasukkan racun jahat ke dalam minuman itu. Tapi yang mengherankannya Dewi Siluman sendiri juga telah minum tuak itu, malah lebih dulu dari dia. Saat itu setelah beberapa lama, semakin terasa adanya kelainan dalam tubuhnya. Sepuluh jari kematian, berkata sang Dewi dengan nada mengandung ancaman. Pernahkah kau bercita-cita untuk merajai dunia persilatan? Sepuluh jari kematian memandang sebentar pada paras jelita di hadapannya. Setelah merenung beberapa ketika lamanya lalu anggupkan kepala dan menjawab. Memang pernah, tapi itu bukan satu hal yang mudah. Di dunia ini penuh dengan tokoh-tokoh silat sakti luar biasa. Kalau sekarang aku belum dapat merajai dunia persilatan, tapi delapan penjuru angin telah mengetahui siapa diriku. Dan itu merupakan hal lumayan. Tepat sekali ucapanmu bahwa untuk merajai dunia persilatan bukan satu hal yang mudah. Tapi jika tahu caranya, pasti dalam waktu yang singkat cita-cita itu bisa dilaksanakan. Sepuluh jari kematian berpikir-pikir, kira-kira apakah tujuan Dewi Siluman mengajaknya bicara demikian. Dia juga memikirkan apa sebenarnya yang menjadi alasan gadis sakti itu, tempo hari mengundangnya untuk datang ke Pulau Madura. Dalam dia berpikir-pikir itu Dewi Siluman berkata pula, Kau tentunya punya cara sendiri. Aku juga punya cara sendiri. Dan aku yakin caraku itu akan lebih berhasil daripadamu. Sang Dewi tertawa mengekeh. Ketahuilah sepuluh jari kematian, mulai hari ini kau kuambil sebagai pembantuku dalam melaksanakan cita-cita untuk merajai dunia persilatan. Kau harus tunduk dan turut perintahku. Berubahlah para sepuluh jari kematian. Dia merupakan seorang tokoh silat terkenal dan ditakuti di ujung timur Pulau Jawa, kini disuruh tunduk dan ikut perintah. Benar-benar satu penghinaan besar yang tidak memandang nama besarnya. Kalau saja bukan berhadapan dengan Dewi Siluman, pastilah saat itu ia sudah melabrak gadis itu. Mungkin ini satu hal yang tidak enak bagimu, berkata lagi Dewi Siluman. Tapi ini sudah menjadi takdirmu sepuluh jari kematian. Kau mesti tetap di sini bersama orang-orangku. Dan menjalankan segala apa yang ku perintahkan. Sepuluh jari kematian menggeram dalam hatinya. Terima kasih atas kepercayaanmu Dewi Siluman. Namun ku harap kau bisa maklum. Manusia macamku ini tidak suka terikat, ingin hidup bebas dan malang melintang di delapan penjuru angin dunia persilatan. Ku harap kau tak usah gusar kalau aku terpaksa menolak permintaanmu itu. Apalagi aku orang buruk yang sudah tua renta ini. Tak ada guna dan untungnya mengambilku jadi pembantumu. Dewi Siluman tertawa. Kau pandai sekali merendahkan diri, namun rupanya tak ada jalan lain bagimu. Kau harus tetap di sini, dan jadi pembantuku. Tenagamu sangat kuperlukan. Mohon maaf Dewi. Aku tak bisa menerimanya. Bola mata Dewi Siluman menyorot. Ku harap kau tahu di mana kau berada saat ini sepuluh jari kematian. Ucapan ini benar-benar menandakan ancaman bagi sepuluh jari kematian. Dan dia mulai berpikir-pikir, bahwa dalam waktu yang singkat akan terjadi perselisihan serta bentrokan antara dia dan Dewi Siluman. Melihat kenyataan bahwa Dewi Siluman memiliki tenaga dalam yang luar biasa tingginya, sepuluh jari kematian maklum, bahwa bertempur dengan gadis itu sukar baginya untuk menang, apalagi dia saat itu berada pula di sarangnya Sang Dewi, di mana terdapat belasan orang-orangnya Dewi Siluman yang berkepandaian tinggi, yang kehebatan mereka telah disaksikannya sendiri. Kalau kau suka, aku bersedia carikan tokoh silat lain untukmu. Aku bisa mencarinya sendiri. Sahut Dewi Siluman pula, yang kuperlukan sekarang adalah kau. Menyesal Dewi, aku, kalimat sepuluh jari kematian itu dipotong oleh ucapan keras Dewi Siluman seraya menggebrak meja. Jadi kau berani membangkang terhadapku. Sepuluh jari kematian coba tertawa. Sampai saat ini aku masih tetap mengingat hubungan baik kita. Sebelum aku minta diri, aku ucapkan terima kasih atas jamuanmu ini. Di samping itu, ku harap pula kau suka membebaskan kawanku sepasang arit hitam yang telah ditawan oleh orang-orangmu. Sepuluh jari kematian berdiri dari kursinya. Kau tetap berkeras kepala untuk menolak kemauanku. Aku sama sekali tidak menolak, tapi belum bisa. Di lain hari mungkin baru aku bisa memenuhi keinginanmu. Berubahlah paras Dewi Siluman. Perlahan-lahan dia berdiri dari kursinya. Baik sepuluh jari kematian, kau boleh pergi. Bahkan sepasang arit hitam boleh kau bawa serta. Tapi, Dewi Siluman tak meneruskan kata-katanya. Dia memandang tepat-tepat pada tokoh silat tua di hadapannya itu, lalu pecahlah suara tertawanya. Sepuluh jari kematian merasa tak enak. Kemudian cepat-cepat dia membalik dan menuju ke pintu. Sebelum pintu itu sempat dibukanya, di belakangnya didengarnya suara Dewi Siluman. Sebelum kau pergi, masih ada satu hal yang rasanya perlu ku beritahukan padamu. Sambil memegang daun pintu, sepuluh jari kematian palingkan kepala. Nyawamu cuma tinggal cuma satu minggu saja sepuluh jari kematian. Apa maksudmu? Tanya sepuluh jari kematian dengan muka membesi. Apakah kau tuli kalau ku katakan bahwa nyawamu tinggal cuma satu minggu lagi? Setelah satu minggu ususmu akan hancur, perutmu akan meledak dan seluruh isi perutmu akan berbusayan, akibat racun yang telah kau teguk bersama tuak tadi. Terkejutlah sepuluh jari kematian, tapi kau sendiri juga telah meminumnya, kata tokoh silat itu. Dewi Siluman tertawa lagi, aku memang telah meminumnya, tapi aku tak akan mampus macam kau. Dalam seloki itu, pelayanku telah memasukkan racun yang ada di dalam tuak. Maka marahlah sepuluh jari kematian. Perempuan laknat, sebelum aku mampus, kau akan ku bikin minggat ke neraka lebih dulu. Dan serentak dengan itu lima jari-jari tangan kanannya dijentikkan ke muka. Begitu lima jari menjentik, maka lima larik sinar hitam yang menggidikkan, melesat dengan hawa panas ke arah lima bagian tubuh Dewi Siluman. Yang diserang kelihatan bergerak. Gerakan yang dibuatnya ini cepat luar biasa, benar-benar laksana Siluman berkelebat. Detik itu pula tubuhnya lenyap dari hadapan sepuluh jari kematian. Lima larik sinar hitam yang menyerangnya menghantam dinding ruangan. Ruangan itu bergoncang seperti dilanda gempa. Dinding putih itu kelihatan hitam dan mengeluarkan kepulan asap. Tubuhnya Dewi Siluman melesat laksana kilat, dan tahu-tahu dua jari tangan kanannya menotok ke urat besar di pangkal leher sebelah kiri sepuluh jari kematian. Demikian cepatnya totokan ini, sehingga tokoh silat tua itu tak sempat menangkis ataupun menghindar selamatkan lehernya. Satu-satunya jalan ialah mengalirkan dengan cepat seluruh tenaga dalamnya, ke bagian pangkal leher itu untuk menolak totokan. Namun karena tenaga dalam sepuluh jari kematian berada jauh di bawah Dewi Siluman, maka ketika totokan itu mendarat di pangkal lehernya, dengan serta merta sekujur tubuhnya menjadi kaku tegang tak bisa lagi digerakkan. Satu tamparan yang keras mendarat di pipi sepuluh jari kematian. Tokoh silat itu meraung kesakitan. Pemandangannya menjadi gelap, dan sesat kemudian tubuhnya limbung lalu tergelimpang ke lantai. Dewi Siluman menyeringai. Dia berpaling pada kedua orang anak buahnya dan memberi perintah untuk menyeretnya ruang penyiksaan. Dua gadis baju biru segera bergerak untuk laksanakan tugas sang Dewi. Namun belum lagi keduanya menyentuh tubuh sepuluh jari kematian, tiba-tiba pintu ruangan putih terpentang lebar dan dua manusia aneh menerobos ke dalam. Terkejutlah Dewi Siluman dan kedua anak buahnya.